Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel youtube Update Leslar Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lowers Baik kalian semua yang merasa bergabung Serta melakukan channel ini Jangan ragu bimbang serta bingung Langsung saja berikan mendukungan kalian dengan cara Like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya Tujuannya adalah babila Bang Mimin Berikan info ter-up-to-date, ter-actual, ter-anyir seputar Leslar Maka kalianlah orang yang akan pertama kali Berdapatkan informasinya tersebut Dan aku para sahabat dimanapun kalian berada Untuk melihat perjumpaan kita pada pertemuan kali ini Kita otakkan dulu di ungan yang pertama para sahabat ya Kita lihat di story-nya Bapak Rizky Bilar Ini masih soal amuka Tuh ya Scan mewek Ini di up juga seperti yang nandain ya Kemudian kita lihat juga ini tuh Jadi gimana episode tadi Semalam Alhamdulillah Leslar Otw balik Jakarta Tanpa cidukan Tanpa story yang lainnya Tapi Alhamdulillah Leslar sudah Otw balik Jakarta Kembali beraktifitas seperti biasanya Dan kita lihat di unggahannya Cik Meri Para sahabat ya Nah ini sepertinya Waktu Otw pulang ya Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Berkah barokah selalu Buat Les dan artan dunia ya Kemudian selanjutnya Wah ini amka untuk malam hari ini Ini bakalan dramatis banget ya Masya Allah Ini pasti bakalan seru banget Dan kita lihat di sini Unggahan ini pun langsung dibaca di komentar tuh Mending jauh di mata Tapi dekat di hati Daripada dekat Tapi menyakiti katanya ya Dua kali raja ditampar Sama Arsi Dan ibunya katanya tuh Kemudian juga nih Duh udah 31 episode Arsi nangis mulu Gak pernah bahagia katanya ya Ibu Adalia cukup mewakili kita-kita sih Yang dari dulu pengen nampol si raja Giliran hati raja Yang perjuangkan cintanya Buat Arsi Ada juga nih Besok pagi bakal bikin mewak Saat seorang ibu tua anaknya dinikahi Hanya pelempiasan Buat belas dendam Sedia haduk Pokoknya Kalau tisu malah berodol Kena air mata katanya ya Aduh Tampar saja ibu dahlia Menantumu itu gak tau diri Selalu menyakiti hati Arsi dengan kejam Arsi jangan nangis Kamu udah di rumah ibumu Mulailah hidup baru Kamu wanita solehah Katanya ya Ada juga nih dari Maracon Kakek juga nih berkomentar Ngebayangin jadi ibu dahlia Betapa sakit Pas tau anak perempuannya Diperlakukan yang seperti itu Tampar aja bu Sikap raja kemarin Emang udah keterlaluan Semoga ini menjadi titik balik dia Untuk lebih menghargai Keberadaan Arsi Dan berusaha keras Memperjuangkan Arsi Kembali Walaupun dibayang-bayangin Sikunti Hahahaha Aduh Ini Tuh Amka makin seru katanya ya Habis ini Ranikor langsung hajatan Makan besar Karena berhasil Bisain Raja Arsi Oh my god Ipolokasi Makin ikut hajatan Aduh ini Pokoknya Amka ini makin seru Pokoknya ya Ini yang bilang Amka gak seru Pergajak laut ya Ampun Ini keren banget Pokoknya acting mereka ini Super duper KOPBGT banget ya Kemudian kita lihat nih Abang konsisten banget Sama Onti Cipak ya Aduh dikirmin bundanya Malam-malam Wak-wak-wak Masya Allah Abang Ya bucinya Onti Cipak nih Masya Allah Bucinya Bapak Bilar Tambah pinter ya Ya ampun Ini pokoknya Masya Allah banget ya Si Abang makin pinter Pokoknya makin umu Makin dumui Pokoknya ya Kita doakan terus Mereka-mereka Abang El Serupakan keberkahan Kebahagiaan Kesehatan Untuk selama-lamanya Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Masya Allah ya Kemudian selanjutnya Ini ada Sebuah unggahan Dari Suspati juga nih Nah ini Haters ya Kita doakan Mudah-mudahan Diberikan kesadaran ya Dilapangkan hatinya ya Ini haters berkedok pants Dia Menggunakan Banyak foto Leslar Abang El Tapi Hatinya busuk sekali Kita lihat nih Bisa nemak gak kalian cerita Amka Aku yakin Arsi akan diceraikan Sama Raja Sama kayak kejadian Kemarin Lesti Udah ditalak sama Bilar Soalnya Amka ini Ceritanya diangkat Dari cerita kehidupan mereka Dimana Bilarnya terpaksa Dikai Lesti Dah katanya Bilar juga Selingkuh Aduh Aduh Lancar banget ya Fitnahannya Dan kita lihat disini nih Ada komentar juga nih Saya banyak blokir Akun yang begini Say Foto Gambar Padahal pada pakai Lester Tapi fitnahnya Pedas-pedas Ya Aduh Ada juga komentar nih Ya Soalnya kan dulu Dikabarkan Bilar Menyalak Lesti Dan KDRP Jadi disangkut Pautkan kesitu Dan mengira Mereka Lester Rika Hanya di atas kertas Padahal kan Udah tau Bilar Rika Siri dulu Sama Lesti Karena benar-benar Cinta begitu Katanya ya Ada juga nih Astagfirullah Ya Membalas dengan Kebaikan Kepada Lestlar Family Tapi sekarang Banyak yang aku fans Tapi ketikanya haters Nah inilah Banyak sekali fans Yang berkodok haters Ataukah fans Yang berubah menjadi haters Ya Ada juga nih Yang jadi Setradara dadakan Miley Ya Kalau omongan Kamu salah Kamu harus jalan Dari tempat Tinggal kamu sekarang Ke rumah Lestlar Dan rumah Pas sutradara Amka Harus minta maaf Kalau kamu gak mau Mulut kamu busuk Karena ulah kamu sendiri Berani gak Ibu sutradara dadakan Katanya tuh Geri banget ya Komen sotoy Njir Dasar setradara dadakan Aku malah fokus Sama Bekson ketawa Katanya ya Aneh banget ya Orang-orang yang sotoy Bagi Bagi akan Kehidupan artis Aneh banget Sumpah Begitu lancar Ketik kita orang Katanya ya Astagfirullah Pokoknya ngeri banget ya Banyak setradara dadakan Apalagi ini Jatuhnya fitnah ini Kita doakanlah Mudah-mudahan Si ibu ini Mudah-mudahan hatinya Dibukakanlah Diberikan kesadaran Dan yang pastinya Kalaupun tidak sadar Ya mudah-mudahan Nanti Mendapatkan Mendapatkan Balasan lah ya Amin Ya Rabbal Alamin Pokoknya kita doakan Mudah-mudahan Amka semakin sukses Kedepannya Dan pada para Sahabat Leser Jangan terpancing Dengan komentar orang ini Jangan ikut-ikutan Mengiakan ya Kita harus lawan Dan kita harus luruskan Karena itulah tadi Kadang-kadang Para Retizen Sekalinya ada komentar Aneh Komentar ini Ikut-ikutan Jadi kita harus dilawan Harus kita kasih penjelasan Orang seperti ini Biar apa Biar yang membaca Nggak ikut Mengiakan Ini kadang-kadang Orang yang Nggak tahu Tentang Leser Baca komentar Orang ini Mengiakan Oh iya Seperti itu ya Nah itulah tadi Makanya memang Bagus Langsung dijawab Kalau gini Bagus Jadi dia juga Bila bisa lihat Komentar ke bawahnya Oh berarti orang ini Soto Pokoknya Kita doakanlah Mudah-mudahan Orang ini Hatinya dibukakan Intinya istighfar Babu istighfar Oke tetap stay tune Berada di portal baru Teraktual lagi Langsung abangnya Portal ini para sahabat Deslar Lobos